Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan saudara si mas media oke salam sejahtera untuk kita semuanya jadi untuk hari ini si mas media lagi ada stock mobil Daihatsu Xenia tipe X dia Lux Plus tahun pembuatannya 2015 dan tahun pemakaiannya tahun 2016 buat teman-teman yang berminat ingin membeli mobil Daihatsu Xenia bisa tonton videonya sampai selesai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe nya share video ini bila teman-teman kalian sedang mencari mobil Daihatsu Xenia dan buat teman-teman semoga selalu sehat bahagia dan salam sejahtera dari saya Assalamualaikum teman-teman dan saudaraku Alhamdulillah dan thank you sudah mau klik video si mas media satu ini oke tidak lupa dengan ucapan Alhamdulillah teman-teman dan saudara aku semuanya sedikit cuplikan pesan atau ceramah dari aku nih oke nah sebagai manusia supaya selalu bisa memiliki hati yang bersih ya tidak iri dengki dengan orang lain dan selalu happy bahagia dan selalu bisa bersyukur oke teman-teman jadi pada hari ini kita langsung saja review mobilnya yaitu mobil Daihatsu Xenia dengan tipe X ya Daihatsu Xenia tipe X Deluxe Plus untuk tahun pembuatannya 2015 dan pemakaian 2016 untuk mobil tahun 2016 ini ya sudah dengan style barong untuk grillnya aja ini dia tipe yang big ya terus juga beraksen chrome sudah diganti ya inilah yang aku maksud bedanya dengan tipe lainnya kalau ini sudah Deluxe Plus teman-teman kayak aksen-aksen bagian bawahnya sudah di update dan sudah di upgrade sudah terdapat fog lamp dan ya untuk lampu utamanya juga seger banget ya masih utuh ya gak ada kecacatan secara fisiknya dan gak ada kerusakan di bagian depannya masih mulus oke lanjut untuk kondisi kaki-kakinya bisa kita lihat dari bandnya bahwa band yang satu ini sudah di upgrade sudah lebih fresh ya dan ini masih bawaan dari Daihatsu nya ya kawan-kawan udah velg racing 185 per 70 R14 CR-nya ring teman-teman kemudian lanjut untuk kondisi dari lampu sennya ya utuh untuk kaca spion masih sangat mulus bagus bersih dan juga handle nya sudah handle chrome teman-teman nah kita lanjut ke bagian tampilan belakangnya kalau dilihat dari tampilan belakang ya ini sudah di upgrade teman-teman dengan Deluxe Plus ini agak berbeda ya ini yang menambah kesan barunya dari Deluxe Plus terlihat lebih lebih eksklusif ya teman-teman dari spoiler oke dan oke mari kita lihat seperti apa sih bagasinya katanya mobil keluarga ya gak oke untuk mobil keluarga yang satu ini kabin 3 tuh bisa dilipat ya kursinya teman-teman kalau buat teman-teman ya yang hobi sepedaan ya ini bisa dilipat sepeda lipat ya bisa dibuat kayak gini luas dan sangat nyaman terutama rangka-rangkanya bisa dilihat masih sangat utuh ya gak ada kerusakan dan gak ada bekas karat bekas-bekas yang bekas banjir terendam enggak ya halo teman-teman dan saudara shimas media berikutnya mari kita review bareng-bareng untuk interior dari mobil Daihatsu Xenia dengan tipe X ya tipe Deluxe Plus ya jadi bisa kita lihat bahwa memang Daihatsu dan Toyota memang sekelas mobil-mobil nyaman untuk mobil keluarga oke untuk kenyamanannya aja bisa dilihat dari model kursinya ini ya empuk nyaman ya terus juga kakinya cukup luas kemudian di samping itu kita lihat dari dashboardnya ya semua masih rapih dan bersih untuk pewarnaannya dia menggunakan warna tuton teman-teman warna hitam dan juga warna coklat coklat mocha oke ini untuk sistem lacinya dia lumayan dalamnya jadi lumayan luas untuk taruh barang-barang kemudian untuk yang di bagian interior pintu ini full black semua teman-teman dan terlihat sangat rapi dan terdapat 3 cup folder nya ya cup folder oke untuk kondisi head unitnya disini terbilang sangat fresh ya untuk kondisi tap radio nya semua berfungsi dengan baik dan juga untuk kondisi AC semua berfungsi 2 pangkat depan AC tidak ada masalah transmisinya manual ya teman-teman kemudian untuk kursi atau jog nya ini terbuat dari bahan fabric dengan pinggirannya kulit ya terus juga untuk jaitannya terlihat sangat rapih bersih ya terus sangat empuk dan nyaman seperti di sofa ya teman-teman kemudian lanjut ke bagian kabin 2 ya atau kabin tengah disini kayak gini cukup luas ya udah full carpet juga jadi kondisinya nyaman banget dan untuk kondisi AC nya sudah double power jadi gak ada masalah untuk kondisi AC ya baiklah saudara Simas Media kita lanjut kembali kita membahas bagian dari mesin ya kondisi mesin mobil dari Hathlosenia Deluxe Plus tahun 2016 untuk kondisi mesin yang ini gak kalah jauh ya dari seperti mobil baru kalau dari Simas Media dia memang diberikan peralatan lebih ya terutama kita bisa lihat ya dari suaranya aja ya tidak ada permasalahan atau suara yang mengganggu kemudian untuk kondisi kabel-kabel bagian dalam ini semua tata-tata sangat rapi ya dengan HWBTI insya Allah ini juga lancar ya untuk menemani perjalanan kalian baik dalam dan keluar kota lanjut kita melihat dari sisi kerangka mesinnya untuk kondisi kerangka mesin di sini bisa dilihat bahwa apakah ada bekas karat atau mungkin bekas isi dem ya bisa dilihat di sini tidak ada bekas kabrakan terendam air juga gak ada terendam karat masih lampang-lampang untuk kondisi kerangka mesin dan untuk mobil yang satu ini dengan Deluxe Plus sudah dilengkapi dengan peredam suaranya yang juga untuk kondisi apron juga sangat kokoh cowok gak akan kecewa dan untuk masalah sesulatnya lengkap ya buat teman-teman yang ingin nego ingin memberi mobil ini dengan harga nego mungkin harganya pengen disuaikan dengan budget kalian bisa aja tapi selesai ulit ya selamat menikmati 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 RT RW 0408 selamat menikmati Jakarta Barat nomor 9A buat teman-teman yang mungkin sedang mencari mobil dengan brand yang lainnya mobil second namun tetap berkualitas dengan harga yang pas dan terjangkau kalian bisa lihat di daftar playlist video CIMAS Media yang satu ini daftarnya jadi buat teman-teman mungkin ada masukan kritikan dan saran yang membangun kalian bisa kirim komentar kalian dan mungkin ingin bertanya lebih lanjut mengenai tentang kondisi mobilnya kalian bisa via WA CIMAS Media melalui nomor yang sudah tertera di bagian bawah sini oke sekian dari saya bila banyak salah dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesarnya sebab saya manusia juga tidak luput dari salah dan lupa semoga kita bisa berjumpa kembali di video yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih